Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dari Pemerintah Pusat yang berakhir di tahun 2015 lalu kembali digerakkan Pemkap Tabalong dengan merubahnya menjadi badan usaha milik desa bersama. Transformasi dana bergulir masyarakat, ex-PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDES bersama disosialisasikan pada pihak terkait agar mendapat dukungan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisasikan percepatan transformasi dana bergulir masyarakat, ex-PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDES bersama. Kegiatan dibuka Pemkap Tabalong Anang Syafiani pada 6 April 2022. Transformasi ini dilakukan untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Terdapat tiga strategi yang dikembangkan Pemkap Tabalong untuk mensukseskan transformasi PNPM MP menjadi BUMDES bersama yakni menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisifatif tentang pengembangan kelembagaan kerja, dan mengembangkan kerjasama antardesa. Bupati Anang Syafiani menuturkan sosialisasi percepatan transformasi dana bergulir masyarakat ex-PNPM ini dinilai penting karena konsep dari kelembagaan itu sendiri dipelopori oleh Tabalong. Ia menugaskan Kepala DPMD Tabalong Erwan Mardani dan Inspektor Tabalong Yujanur untuk menjadi pemateri agar program ini dapat berjalan lancar dan sukses serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kita dinilai yang terbaik oleh BUMDES, maka konsep tentang kelembagaan khususnya yang terkait dana bergulir itu, kita di sini, konsepnya dari kita. Nah oleh sebab itu, ini yang membuat saya harus hadir ya, saya ingin mengingatkan kita semua, konsep itu digotong di sini. Bupati Anang berharap kegiatan ini dapat diikuti seluruh peserta dengan serius agar proses transformasi dapat berjalan mulus, sehingga tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kezali Rahman, Tivita Balong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.